Pencanangan kirakan berkebun tahap kedua di lahan sumber pangan Suswini oleh Pemda Papua Barat bertujuan mengajak semua perangkat daerah mengelola lahan yang sudah disiapkan. Sesuai surat edaran Gubernur Papua Barat nomor 500.1.1-1661-GPB Dari semiring 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang instruksi budidaya tanaman pangan di lahan sumber pangan Suswini kembali direncanakan akan dilakukan penanaman pada tanggal 18 hingga 21 Oktober 2023. Untuk itu, semua perangkat daerah diharapkan dapat mengambil bagian dengan membersihkan lahan yang sudah disiapkan untuk dibersihkan dan dilakukan penanaman bahan pangan dan juga sayuran. Penjabat Sekda Papua Barat, Yaakob Ponataba dalam arahannya mengatakan sesuai instruksi gubernur, perangkat daerah sudah diberikan lahan dan segera melakukan pembersihan lahan dan pengelolaan lahan. Dari hasil pantauan penjabat sekda, dari 47 perangkat daerah di Provinsi Papua Barat baru sekitar 8 perangkat daerah yang sudah membersihkan lahan, pembuatan bedeng dan juga penanaman. Untuk pimpinan OPD, bahwa sudah ada instruksi gubernur sejak bulan Agustus tanggal 15 itu ada edaran untuk mengelola kebun di Suswini dan masing-masing sudah dibagi petak menurut nomor-nomor yang sudah tertera di sana. Dari hasil pantauan kami hari Sabtu itu hanya baru kurang lebih dari 46 OPD baru hanya 6, 8 OPD yang sudah melaksanakan pembersihan lahan, pembuatan bedengan dan juga ada yang sudah mulai tanam. Nah, saya himbau kepada Bapak-Ibu yang lain untuk segera melaksanakan tugas pembersihan dan selanjutnya karena rencananya tanggal 18, antara 18 sampai 21 Pak Gubernur akan melakukan pencanangan untuk periode kedua kegiatan budidaya di Suswini. Jadi untuk kegiatan di Suswini itu selain yang ditugaskan kepada Dinas DPH Bun Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan itu untuk membuat dalam bentuk hidroponik sedangkan yang lain masih membuat dalam bentuk konvensional artinya masih dalam model yang biasa tetapi ada model yang nanti didampingi oleh pihak Fakultas Pertanian Universitas Papua jadi Bapak-Ibu tolong menyesuaikan untuk kebutuhan benih, kebutuhan pupuk dan juga ketersediaan air itu Dinas terkait Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan kemudian Dinas PU dimohon untuk membantu dalam penyiapan benih dan ketersediaan air kemudian Bapak-Ibu yang berikut poin yang ketiga Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dalam arahannya mengatakan lahan tidur kita harus manfaatkan menanam sehingga kita bisa menghasilkan sayuran walaupun ditanam di pekarangan rumah kita jadi semangat kita lahan tidur kita manfaatkan ternyata berfungsi bermanfaat nanti kalau sudah tumbuh mama tinggal sudah beli sayur bikin di situ ambil saja, gratis mau apa lagi yang situ pokoknya yang ditanam ambil saja begitu tapi juga memberikan sebuah semangat bahwa ini di halaman juga bisa di pekarangan rumah juga bisa di mana juga bisa itu juga tidak? itu sudah itu contoh saja jadi kira-kira hal-hal yang baik ambil itu ya itu kira-kira yang saya mau sampaikan dan beberapa catatan tadi Bapak Ibu saya berharap ya Bapak Ibu tetap semangat ya dan dedikasi daya juang ya realitas pada negara bangsa pada rakyat ini tetap tinggi ya hingga pengertian saudara tidak sia-sia Tuhan memberkati saudara sekalian Amin untuk kebutuhan benih hukum dan ketersediaan air perangkat daerah teknis akan menyiapkan penanaman akan dilakukan dengan model hidroponik dan juga model tanam biasa prosesnya akan didampingi oleh pihak Universitas Papua Ari Armstrong Biro Manukwari CWM Channel Sampai jumpa